Perseteruan antara Kis Khalifa dengan para kader BKS di media sosial semakin memanas Apalagi belakangan para kader BKS meminta agar pendukung Anis Baswidan mendukung Rituan Kamil dan Suswono Kontan saja kampanye tersebut mendapat penolakan keras dari Kis Khalifa dan juga para pendukung Anis Baswidan lainnya Alasannya komitmen BKS saat mendukung Anis Baswidan dipertanyakan oleh para pendukung Anis Baswidan Setiap pertama kali mengusung Anis Baswidan di Pilgub DKI Jakarta namun akhirnya berpindah ke Rituan Kamil dan Suswono Anda yakin? Anda percaya yakin? Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan siapa? Anda yakin? Ya saya yakin Ya sudah Kalau itu benar semoga Allah melaknat saya Aktivis sosial dan juga relawan Anis, Kis Khalifa menantang mubahala jurubicara BKS Namun jurubicara BKS tidak mau menanggapi mubahala yang dilakukan oleh Kis Khalifa Hal itu menanggapi terkait pernyataan dari jurubicara BKS Bahwa BKS memberikan tegat waktu kepada Anis Baswidan untuk mencari pasangan Agar bisa memenuhi ambang batas pencalonan yaitu 22% Namun sampai waktu yang telah ditentukan BKS mengklaim bahwa Anis Baswidan tidak mampu memenuhi syarat yang diajukan oleh BKS Yaitu membawa koalisi partai lain Itu sih gak ada hubungannya karena konteksnya bukan saya Keberanian bahwa Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran Sebagai partai yang ingin berbuat benar Ya gak nyambung mas Maka punya keyakinan Gak nyambung Ya apa-apa yang dikatakan Ya gak nyambung Kita boleh ada kebohongan Ya anda gak nyambung Maka kalau ada kebohongan Di antara kita berdua Ya ngapain antara kita berdua Ada konsekuensinya Yang ambil keputusan bukan kita berdua Udah Anda berarti tidak yakin kan Ya saya yakin Ya keyakinan ngapain Kita mau bahala sih Ya apa yang mau bahala orang kita yakin Mendengar pernyataan dari juru bicara BKS Gis Khalifah langsung mengajaknya mubahala Karena Gis menganggap Bahwa partai yang sedang dihadapinya tersebut Adalah partai dakwah Artinya partai tersebut Menjunjung tinggi moralitas Namun juru bicara BKS tersebut terlihat kaget Dan tidak mau menanggapi tantangan mubahala Dari Gis Khalifah Kita terbiasa berdiskusi Tanpa ada konsekuensi Masing-masing orang ingin terlihat benar Kalau saya tidak Saya praktis saja Saya ingin beraku benar Agar kebohongan itu tidak Kepublik itu Ada konsekuensi ada risikonya Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah Maka saat kita bicara Tentunya menuju kepada kebenaran Agar kebenaran itu bisa Ada konsekuensinya Apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong Maka yang berbohong itu dilaknat Saya siap Kalau itu benar Maka semoga saya dilaknat Allah Sementara itu Rocky Kurung yang mendengar Perdebatan antara Gis Khalifah Dengan juru bicara BKS mengatakan Bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Gis Khalifah Mengingat partai BKS adalah menara moralitas Artinya tidak perlu saling bantah Dengan sumpah tersebut Maka terlihat Siapa yang benar dan siapa yang bohong Mungkin Gis gak akan setajam itu Kalau dia bicara bukan dengan BKS Kan konstruksi moralnya disitu kan Jadi sebetulnya yang tidak diuji adalah Bukan kejujuran Tapi kepastian buat seseorang berbohong apa tidak Itu yang mau diuji itu Dasarnya itu kenapa Ya karena politik adalah Ujian tentang kebohongan Gitu Dan apa yang dilakukan Apa yang dilakukan oleh Bang Gis Itu yang seharusnya Saya gak akan berdebat dengan Paus Francisco Soal kebenaran Dia pasti benar Tapi dalam politik Kita berdebat tentang siapa yang berbohong Bukan siapa yang benar Caranya gimana Ya baru kan dibuktikan tadi itu Oke Dengan sumpah tadi Ya karena BKS itu BKS itu adalah menara moral Maka cara untuk membuktikan Ya secara moral Apa? Ya bersumpah aja Kan BKS bukan partai sekuler Yang bisa berbohong Berbohong secara politis Jadi itu soalnya Pak Surya Paloh itu Seorang yang Setika beliau ambil keputusan Itu dijalani Proses itu Tuntas Ya Dan Beliau selalu Menyampaikan apa adanya Tidak ada yang ditutup-tutupi Ketika kondisinya baik Disampaikan Ketika kondisinya tidak baik Disampaikan Sehingga Kita itu Tahu persis Situasi apa yang Dihadapi Dan Kenapa saya hormat sekali Pada perjalanan Pilpres Wih Habis mencalonkan Anies menjadi calon presiden Tekanan di alami Nasdem luar biasa Metro TV ini Malam itu luar biasa Coba di cek Berapa banyak Iklan yang berhenti Di Metro TV Gara-gara proses itu Berapa banyak Sponsor-sponsor Kegiatan di media grup Yang berkurang Anies Baswedan Kepimpinan nasional Ini akan terawat Tapi kalau tidak ditegur Berarti itu boleh Dan kalau boleh Apa yang terjadi Tekanan luar biasa Bayangkan yang dialami oleh Nasdem luar biasa Karena itu Saya hormat Dan saya sampaikan Terima kasih yang luar biasa Karena berada di dalam Konsistensi Sebuah perjuangan Walaupun ancaman Dan tantangannya Luar biasa yang di alami Anies mengatakan Impes dari pencalonannya tersebut Perusahaan yang dimiliki Oleh Surya Palo Iklannya langsung anjlok Hal itulah Yang menjadi salah satu alasan Kenapa Anies sampai saat ini Masih menghormati Surya Palo Karena Surya Palo Adalah sosok yang terus terang Tidak membuat-buat alasan Semua keputusan Disampaikan apa adanya Dan dilalui secara keseluruhan Kalau PKS Kalau saya di RSI Bukan karena Ada rekanan Tapi menjadikan Anies Leverage Maksudnya Sebagai daya tawar Oh Anies jadi barang dagangan Jadi barang dagangan Maksudnya gitu guys Ya ujungnya kan begitu ya Karena kan kepentingannya apa Dia kan bisa Terus kan Pada akhirnya kan tetap Mereka ada disana Jadi Ketika dia mau Berpindah Jadi itu kan apa sih Dia kan gak dalam rekanan Kan katanya 10 tahun Tidak ada Tapi kalau tidak Menggunakan Anies Maka tidak mendapatkan Partai Keadilan Sejahtera Meski secara elektabilitas BKS akan mencoba membuat pertemuan Antara RK dan Anies Baswidan Apalagi Anies juga merupakan mantan gubernur DKI Jakarta Sehingga memiliki pengalaman yang dapat dibagikan untuk RK Yang merupakan bakal calon gubernur DKI Jakarta Sementara Relawan Anies Baswi dan Kis Khalifa mengatakan Setelah mengutarakan narasi tendensius kepada Anies Sebagai cara untuk exit Menjadikan Anies hanya sebagai alat bergin Kini PKS meminta pendukungnya memberi dukungan Kalian ikut setuju revisi undang-undang Bilkada Kalian dukung Bobby Lalu mengarang-arang narasi negatif Setelah penjegalan berhasil Lalu berharap agar pemilih Anies Baswidan Nyoblos RK dan Suwono Di Bilkub DKI Jakarta Terima kasih telah menonton